Intro Terima kasih telah terbang bersama kami Intro Oke, halo untuk seluruh Flagseamer Indonesia Di video kali ini kita akan coba untuk demo dari mood Nusantara Crew Kita akan coba full flag dari Palembang ke Soekarno-Hatta Yang diharapkan nanti video ini bisa menjadi acuan teman-teman semua yang menggunakan mood Nusantara Crew ini Untuk menjadi acuan normal flow nya Jadi kira-kira cara optimal dalam menggunakan mood ini seperti apa bisa dilihat di video ini Oke, mungkin untuk yang belum mengenal Nusantara Crew Bisa dilihat di beberapa video saya di Youtube sebelumnya Mungkin sekitar ada 6 episode Dia membahas mengenai deskripsi dari Nusantara Crew hingga fitur-fiturnya Jadi kita coba rangkum sedikit aja di video ini Nusantara Crew merupakan mood template yang kita buat untuk mensimulasikan peran dari copilot Dan flight crew, pramugari maupun ground crew Yang nantinya menjadikan pengalaman kita di setiap penerbangan menjadi lebih realistis Layaknya kita terbang di dunia nyata aja Sebenarnya mood ini mau mirip-mirip FS2 Crew Tapi untuk Nusantara Crew fiturnya kita expand lebih banyak dan lebih besar Juga kita buat khusus untuk flight steamer Indonesia Yang terbang di sekitaran Indonesia aja Oke Sudah selesai Kita mulai ya Yuk kita mulai Itu dia Kita kontak ground dulu Halo cockpit to ground Silahkan connect GPU Bisa kita lihat disini untuk komennya sendiri kita gak harus selalu pakai bahasa Inggris Namun kita juga bisa memberikan perintah dengan bahasa Indonesia Oke APU nya sudah live Eh APU, GPU sorry Turn on GPU GPU on Oke kita agak gelap ini agak mendung kita nyalain dulu lampu panelnya Nyalain lampu panel Oke Biar agak terang Co-pilot pre-flake procedure Roger Pre-flake procedure Bot IRS is set Fuel pump left off Storting the APU Emergency light cover close Chimes on Seatbelts on Hydraulic panel set Tax hike Engine weights off Transponder on standby Oke cap Oke Saya pre-flake sedikit dulu Kita akan suruh dia untuk set frekuensinya ke clearance Set frekuensi to clearance Frekuensi is set Dia setting ke 118.10 Untuk Palembang Nanti kita akan suruh dia untuk kontak ke ATC nya Oke Air speech warning Good Flight recorder That's good Flaps light Green light Copic voice recorder Luminate set green Oke Untuk IRS sudah bisa kita set ya Kita minta dia set IRS nya Set the GPS please Siapkan GPS di set Bisa dilihat dia mencet sendiri Hingga IRS nya sudah di input All light All light illuminated Good Kita suruh test ground proximity dulu Test ground proximity warning system Roger cap ground proximity warning system test Kita sambil warning aja kayaknya Disable all warning Master question and all warning off Hari ini kita akan take off pakai flaps 5 Kita lihat pramugarinya apakah sudah masuk Itu dia Hari ini kita terbang pakai Garuda Indonesia ya Jadi kostum pramugarinya biru dan oran juga Kita tunggu nanti ketika mereka masuk ke kabin Mereka akan informasikan ke kokpit Sekarang kita pre-flag checklist dulu Pre-flag checklist Pre-flag checklist Oxygen tested 100% Fuel pumps get Left off APU is started Seatbelts on Parking break off Engine start lever cap Cut off Pre-flag checklist standby Oke kita tunggu pramugarinya masuk ke kokpit Permisi Kev Halo perkenalkan Saya Rara Flag manager service dalam penerbangan ini Mohon bimbingan ya Kev Oh iya baik sama-sama Mohon kerjasama ya Kita udah siap untuk boarding penumpang ya Oh baik saya siapkan untuk boarding penumpang sekarang Permisi Kev Itu dia pramugari kita mbak Rara Menginformasikan ke dalam kokpit Sebentar lagi ketika penumpang masuk ke dalam kabin Maka akan dimulai oleh si pramugari Untuk menyambut penumpangnya Dan boarding musik akan diputar Kita akan lanjutkan prosedurnya Bisa didengar di belakang Sambutan dari pramugari sudah dimulai Dan boarding musik sudah dinyalakan Oke kita lanjutkan prosedurnya ya Co-pilot continue pre-flight procedure Silahkan kontak clearance Disini suara ATC nya saya kecilin ya Biar gak terlalu ganggu 7000 5071 Oke kita mulai untuk Setting up di MCP panel Co-pilot set altitude Co-pilot set course 0 6 8 Co-pilot set heading 1 1 3 Co-pilot set speed 1 4 4 Arm auto turtle Turn on flag director Flag director on Engage VNAF and ALNAF Vertical and lateral notification Oke Kita akan coba untuk checklist sekarang Continue pre-flight checklist Set Completed On Oke bisa dilihat barusan Saya lupa setting flag sama landing altitude nya Namun ketika checklist Jadi si co-pilot ini Apabila prosedurnya ada yang belum terpenuhi Maka dia akan langsung mengkoreksinya sendiri Seperti yang kita lihat tadi Flag altitude nya Dia sesuaikan 29000 Seperti yang kita sudah input di FMC sebelumnya Dan untuk landing altitude nya Dia set ke 100 Sesuai dengan tempat tujuan kita Yaitu runway 7 right Ada 84 feet Dibulatkan menjadi 100 Jadi dengan menggunakan Nusantara Crew sendiri Kita gak akan khawatir lagi Untuk ketinggalan prosedur Atau langkah selama penerbangan Karena di checklist nya Nanti akan di cek langsung oleh si co-pilot nya Dan apabila terjadi kesalahan Atau ada sesuatu yang kurang Maka akan langsung dikoreksi Sama dia sendiri Oke kita akan coba tanya ke kru belakang Halo flight deck Udah berapa yang boarding? Gimana kondisi di belakang? Baiklah Jadi gitu ya Untuk fitur dari pramugarin nya Ketika boarding seperti ini Kita bisa menanyakan jumlah penumpang Yang sudah boarding Kita juga bisa menanyakan kondisi Di belakang bagaimana Ini bisa dilakukan selama penerbangan juga Dan sebentar lagi Kita akan mendengarkan Dari Ground Crew Apabila boarding bagagenya sudah selesai Maka akan diinformasikan oleh Kru Ground Bahwa Loading bagagenya sudah selesai Kita abaikan ini masalah internet Lagi cuacanya Lagi gak terlalu bagus Jadi internetnya putus nyambung Oke kita kontak kru Ground dulu Untuk choppot GPU Hello cockpit to ground Silahkan disconnect GPU Set parking brake Silahkan lepas wheel chocks Jadi untuk operasi ground juga Kita gak harus lagi mencet CPU Tapi tinggal memberikan perintah Sehingga untuk penggunaan Nusantara Crew ini Terasa lebih realistis Untuk loading baggage Tinggal satu lagi Kita coba tanya kru belakang lagi Hello flight deck Hello camp Disini Lara Ada yang bisa dibantu Udah berapa yang boarding Baik Tadi terakhir kita tanya 90an katanya Sekarang udah di atas 130 Karena dia menghitung Sesuai sama yang di GSX Untuk fitur ini Hanya dapat digunakan Kepada user-user Yang menggunakan Ground Service X Silahkan tutup cargo doors Halo camp Cross check kabin aman Cross check semua pintu tertutup Kita siap berangkat ya Oke siap makasih ya Kev untuk welcome launch Mau kapten atau saya yang launch Silahkan As you wish kev Perhatian kepada seluruh penumpang Saya mau klini bisa sendiri Sebagai fast officer Ingin mengucapkan Selamat datang kepada seluruh penumpang Dalam penerbangan bersama kami hari ini Kita akan segera lepas rata Setelah beranggung Waktu kurang lebih 15 menit Jadi kami persilakan Untuk dulu Sampai menunggu ke perangkatan kita Sebentar lagi Terima kasih Attention to all passenger On behalf of myself As a force officer I would like to welcome you To all flight today We will be taking off Approximately in 15 minutes So please take your seats And prepare for departure Thank you Ya bisa kita lihat tadi Ada beberapa hal yang terjadi Pertama ketika Kru ground sudah selesai Untuk loading baggage Maka akan diinformasikan Kita suruh tutup juga tadi Pintu loading baggagenya Setelah itu Penumpang selesai boarding juga Akan diinformasikan oleh Kru kabin di belakang Bahwa sudah selesai Dan si copilotnya sendiri Akan bertanya kepada kita Untuk yang mau PA ke belakang siapa Tadi saya persilahkan dia untuk Memberikan PA ke belakang So kita akan lanjut Untuk pushback Hari ini yang bertugas Mbak-mbak Co-pilot before start procedure Roger before start procedure Tags off Stand by for any collection legs And position legs Oke Doom like som Doom like som Agak gelap ya Oke cat Bypass pin terpasan Semua pin terutup Amal ground equipment clearance Oke parking brake set Kita akan suruh kontak clearance dulu Silahkan taxi clearance Roger cap clearance Mammut ground Indonesia 190 With Quebec ready to taxi IMR Indonesia 190 Taxi tune and hold short of runway 11 Contact tower on 118.11 ready Taxi tune and hold short runway 11 Indonesia 190 Para music cat gear sudah kita lagi Oke kita akan melakukan checklist untuk before start Namun kita lihat disini Ada satu pintu yang belum tertutup Ini sengaja kita biarkan Kita akan lihat apakah akan dinotis oleh si co-pilot nanti Before start checklist Before start check please Post windows is locked Checking all doors Bentar cap kayaknya ada pintu yang belum ketutup Stand by Oke kita tutup Checking all doors Bentar cap kayaknya ada pintu yang belum ketutup Stand by Tenang belum ketutup pintunya All doors is closed Parking brake set Ground equipment removed Engine area clear Before start check please This is complete Cap you're ready for pushback and start Jadi seperti itu ya Start engine nomor berapa dulu Cap? Nomor 2 dulu baru 1 Roger start engine 2 then 1 Jadi ketika ada prosedur yang tertinggal Seperti tadi pintunya masih terbuka Dia akan mengulangi terus checklistnya Sampai kita mengkoreksi juga sendiri Untuk bagian pintunya Tadi dia tanya juga untuk startnya mau yang mana dulu Saya bilang 2 dulu baru 1 Jadi ignitionnya dikasih ke 2 dulu Sekarang kita akan mulai untuk pushback Ketika pushback nanti Dia akan menyalakan anti-collision lagsnya Dan posisinya akan dia kasih ke off Gron kita udah siap untuk start and push Siap ke clear for push and start Parking brake silahkan dilepas Parking brake release Oke kita mulai pushback start engine in sequence Roger start engine in sequence Seperti itu ya Kita akan suruh dia Untuk start engine Start nomor 2 Start engine 2 N2 nya sampai di 20an Dia akan sendiri menyetting Engine start lever nya Itu dia Jadi kita hanya tinggal memonitoring saja Start engine 1 Bisa dilihat tadi ketika sudah cut off Dia akan memberi tangankan ke lagi kepada kita Dan kita bisa menggunakan kedua bahasa Indonesia Maupun bahasa Inggris Untuk memberikan perintah Engine start lever Kita tunggu engine start lever Kita tunggu engine starter nya cut off Starter cut off cap Call start off sudah complete Silahkan dilepas Roger good engine start clear to disconnect Permisi cap gear sudah kita unlock ya Oke cap towing top disconnected Bypass pin sudah dilepas Sisi kiri clear Sisi kanan sudah clear Kita selesai cap Safe flight Roger holding posisi menunggu visual Makasih ya Kita out Itu dia fitur pushback dari Nusantara Crew Sekarang kita akan coba untuk before taxi procedure Disini take off laps nya kita set 5 Jadi kita akan melihat nanti akan di set take off laps nya 5 Oleh si copilot nya Copilot before taxi procedure Before taxi procedure Okay generator is transferred Prokey on Tax auto Isolation valve on auto Engine glitz on APU glitz off APU bus off APU off Engine start switches to continue Taxi lags on Flap stack off Flight control check Full up Full down Center Full left Full right Center Rather full left Full right Center Flight control is checked Before taxi procedure is complicated Ya bisa dilihat juga tadi Untuk flight control check nya Yang ngeraki-rakin yok nya si copilot nya sendiri Jadi akan terasa lebih realistis Kita coba untuk before taxi checklist Before taxi checklist Before taxi checklist Generator is on Prop heat On Any ice check Isolation valve auto Engine start switches cut Continue Recall Check No warning Auto brake RTO Flaps 5 green light Engine start lever cut Idle D10 Flight control is checked Before taxi checklist Is complete Baik Itu dia Kita ready untuk berangkat Clear on the left Clear on the right Berangkat Jadi setelah safety briefing di belakang Musik boarding nya akan dinyalakan kembali Oke mendekati runway Kita akan suruh matikan boarding musik Dan mempersiapkan untuk take off Prepare for take off Roger cap Keeping crew persiapan take off Kita akan suruh untuk before take off procedure Copilot before take off procedure Before take off procedure Taxi lights off Landing lights Runway lights And position to on Transponder to TRA fuel flow resetter Before take off procedure Is complete cap Kita kontak clearance dulu Silahkan take off clearance Roger cap clearance 7-1 Rendah juga altimeter Baik Kita akan memasuki runway Nanti sebelum take off Kita akan checklist terlebih dahulu Before take off checklist Okay cap Before take off checklist Planning lights Cap On Strobe lights on Taxi lights off Stabilizer trim Set Fuel flows reset Transponder TRE Before take off checklist Is complete cap We are ready for take off Lining up Lining up gap Okay kita akan segera take off Kita suruh nanti dia yang mencet tombol togan Engine stabilize Take off Roger cap Toga E.T. clock start Di saya cap Okay Take off Tras set cap Check 80 cap Check Rotate Rotate Ya dia naikin sendiri untuk rodanya Okay N1 speednya sudah menyala Dia akan dikasih info Kita ganti frekuensi dulu Set frekuensi untuk kontrol Frekuensi set cap Copilot after take off procedure After take off Run well like soft Engine start switches off Gear to off Auto wave off Auto cap Engage autopilot George Is my flight plan Aman Silahkan kontak kontrol Siap Siap After take off checklist After take off checklist Auto brake off Engine start switches Off Gear level off After take off checklist Is complete Okay Okay Baik Nanti Altitude kita mendekati Dengan MCP altitude Maka si copilotnya Akan dengan otomatis Setting ulang Altitudenya Ke Cruise altitude Yang sudah ditutupkan Yaitu 29.000 Kita tunggu ya Ya bisa dilihat Dia sudah setting Ke 29.000 Agar kita gak nyangkut Di MCP altitude Di 8.000 feet Nanti akan ada pengumuman Dari Kabin kru di belakang PA kepada penumpang Bahwa elektronik Sudah dapat digunakan Nanti di atas 10.000 Nanti di atas 10.000 Sindang off Sindang off Sindang off Pahatihan kepada seluruh penumpang Seperti dan semasa Sbuotan Sbuotan Bisa Di reka Bisa Apatul Sbuotan 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 Nanti di 13 ribu kaki akan ada pengumuman lagi kepada penumpang bahwa kabin kru akan menyediakan minum untuk seluruh penumpang Perhatian kepada seluruh penumpang, di saat lagi kami akan menyediakan minuman Dimongon untuk membuka kremaja dan memberi ruang di orang kabin, terima kasih Baik, kita akan coba minta minum juga ke belakang Halo, Flight Deck Mau kopi? Satu Kita tunggu Permisi Cap, ini pesanannya, saya taruh disini gak apa-apa ya Cap, permisi Makasih ya Kembali Kapten, saya permisi keluar ya Oke Jadi seperti itu ya, kita bisa minta minum juga ke belakang Atau mungkin nanti minta makan Karena di 20 ribu feet, nanti akan ada pengumuman kepada penumpang di belakang Bahwa kru kami akan menjanjikan makanan Perhatian kepada seluruh penumpang, di saat lagi kami akan menyediakan makanan Diloong untuk membuka kremaja dan memberi ruang di belakang kami, terima kasih Seseorang lagi akan ada PA lagi mengenai in-flight entertainment Perhatian kepada seluruh penumpang, dalam penerbangan ini kami menyediakan berbagai hubungan seperti film Yang dapat diakses melalui tablet yang terletak pada channelan kursi di depan Anda Bagi penumpang yang ingin menggunakan tablet, kami persilahkan untuk menghubungkan headset yang telah disediakan pada lupang audio tablet Baik, kita coba minta makan ke kru di belakang Halo, Flag Deck Halo Cap, disini Nara, ada yang bisa dibantu Udah boleh makan kayaknya Bentar ya Cap, kita siapkan dulu Oke Kita tunggu dia ngantar makanan ke kokpit Permisi Cap, ini pesanannya Terima kasih Kembali Kapten, saya permisi keluar ya Iya Bisa didengar, setiap kali ngantar atau setiap kali percakapan yang kita lakukan kepada flight crew Maka akan memberikan respon yang berbeda Itu salah satu kelebihan dari Nusantara Crew Bahwa file audio atau respon yang akan diberikan Setiap kali kita memberikan perintah atau permintaan akan berbeda-beda jawabannya Nanti sampai di cruise altitude Maka co-pilot akan izin untuk bisa PA ke belakang Memberi tahu kepada penumpang bahwa kita sudah mencapai ketinggian penerbangan Kita tunggu Cruise altitude udah mau reach in cap saya, PA 28.9 Perhatian kepada seluruh penumpang Saat ini kita sudah mencapai ketinggian penerbangan Sementara ini, hitwar datang tidak mengalami keterlantasan Dan kita akan selesai pada waktu yang telah direncanakan Mohon ditasibkan untuk lorong cabin terbebas dari barang bawaan Anda Silahkan tutup relax dan mengikmati penerbangan Anda bersama kami Atension to all passenger We have no wish on cruising altitude Surely, the arrival speed is on time and we are expected to arrive as fast Please ensure that the cabin aisle are clear of their belongings Feel free to sit back, relax and enjoy your flight with us Oke, cruise altitude-nya sudah reach Diberikan oleh si cabin crew juga akan selalu berbeda Kita coba sekali lagi Halo flight deck Halo Cap, disini Rara, ada yang bisa dibantu? Gimana kondisi di belakang? Kayaknya amat sih Cap, cuma tadi ada penumpang yang ketinggalan anak di bandara Oke lah, nanti kita kabarin lagi ya Oke Cap, hubungin aja ya kalau butuh sesuatu Jawablah ketinggalan anak di bandara Halo flight deck Halo Cap, disini Rara, ada yang bisa dibantu? Gimana kondisi di belakang? Sejauh ini sih masih aman Cap Semua penumpang kelihatan senang sama servis kita Baiklah Siap Cap, hubungin aja ya kalau ada update terbaru Oke, kita sudah mau reach ke top of design Nanti top of design-nya sekitar di 15 nautical mice lagi Maka si co-pilot akan mempersiapkan untuk prosedur untuk desain senang nanti 15 nautical mice sebelum top of design Oke, NCP altitude saya set ke project cap Saya PI ke belakang Perhatian kepada seluruh penumpang informasi dari kondisi Sebentar lagi kita akan menolongkan ketinggian manada ke bandara di Yuranda Crew kami akan mempersiapkan prosedur kedatangan Pastikan untuk memberikan uang pada lorong kami saat perlu kami berjalan Terima kasih Oke, bisa dilihat tadi Mencapai top of design Flag altitude-nya akan di reset oleh co-pilot Agar ketika nanti sudah mencapai top of design-nya Kita gak akan nyangkut di MCP altitude Yang masih 29 ribu tadi Kita akan suruh dia untuk desain preparation Copilot desain preparation Desain preparation, oke Auto brake 2 Speed brake arm Silahkan cek untuk navigasi frekuensinya Oke, navigasi frekuensinya di bawah sudah aman Kita set Untuk approach reference-nya Oke, kita udah desain Saya PA ke penumpang gulia ketinggian Tadi yang kepada seluruh penumpang Seperti yang dapat dilihat di raya Anda Saat ini kami mulai menolongkan sedikit yang mengharap ke bandara di Yuranda Crew kalian akan berjalan sesaat ini Dipersilakan untuk melipat milia dan mempunyai sampah pada tempat yang telah disediakan oleh crew kami-mukai Dimohon, muntah tidak menyalakan elektronik sampai kita mengharap di B1 Terima kasih Attention to all passengers As indicated on your screen We are currently beginning our descent towards the Arquist-Mination Airport Decating crew will be moving about shortly Please follow your tray table And response of any trace in designated means Provide by our cabin Kindly refrain from missing elektronik size Until we have landed at Arquist-Mination Thank you Okay Bisa dilihat kayaknya sekarang kita sedang mengalami sedikit turbulence Agak geter tadi Kita coba untuk Suruh copilot-nya PA ke belakang Approaching turbulence Wah ianya capture turbulence Okay, signal signs on Saya izin PA kembali melihat Perhatian teman-teman seluruh penempat informasi dan komplis Mampu tandakan atas sabu pahaman Telah kami nyalakan karena saat ini Kita sedang mengalami suruh lens Diharapkan untuk tetap tenang dan gunakan sabu pahaman Anda Kru kami sedang memastikan keselamatan Dan kami mengargai kerjasama dari Anda semua Tetap tubuh relax dan terima kasih atas perhatiannya Attention to all of us and your business information from the cockpit We have turned on to signal sign as we are currently experiencing turbulence Please remain calm and fasten your signal Our crew is ensuring the safety And we appreciate your cooperation So stay seated, relax, and thank you for your attention Jadi ketika terjadi turbulence Maka si copilot-nya akan menyalakan lampu seatbelt Dan dia akan langsung PA ke belakang Memberitahu kepada penumpang bahwa kita sedang mengalami turbulence Tapi karena saya lihat awannya sudah bersih Kayaknya udah boleh kita matiin lagi deh Seatbelt off Seatbelt off The system maintain 3,000 feet Sester Romeo, Julian, logo Pahalpian kepada seluruh penumpang Selangkutan menggunakan sabu pahaman Tidak di badan kak Dan diperkirakan untuk melepas sabu pahaman Anda Kami melihat rantai Ada cepat menggunakan sabu pahaman Yang Anda berada di kursi Sester Romeo, Julian, logo Thank you all that you hear Sistel sign has been turned off And you are no free to use your signal Please comment using your signal function While you are sitting there, thank you Nanti di ketinggian mencapai 18,000 Maka seatbeltnya akan menyala secara otomatis Seatbelt on Mencapai di 10,000 Nanti akan ada Di notice lagi dari Copilotnya Bahwa kita sudah mencapai 10,000 Passing 10,000 Landing lights on Landing lights on Set frequency to approach Frequency is set cap Silahkan contact approach Roger cap Jakarta approach Indonesia Perhatian kepada seluruh perumah Daya langsung di kawasan Daya langsung di kawasan Daya langsung di bandara 7-8 Pastikan Daya langsung di kawasan Daya langsung di depan Anda Daya posisi ke situ Dimohon Kedisi-daya menggunakan Terangkat elektronik Daya langsung di kawasan Daya langsung di bandara 7-8 Terima kasih Ya bisa dilihat tadi di bawah 8.000 kaki akan ada pengumuman PA dari pramugari kepada penumpang bahwa kita sebentar lagi akan sampai di tujuan. Sebenarnya di 5000 feet, Copilot akan PA ke kabin kru di belakang untuk persiapan landing. Flaps 1 Flaps 2 Flaps 2 Flaps 2, standby. Flaps 2, standby. Flaps 2, standby. Set frekuensi ke tower. Silahkan kontak tower. Siap, Cap. Approach checklist. Set. On. Continue. Flaps 10 Flaps 10, standby. Di 3000 feet. Helo, ini BEGAN TOO Nanti akan ditanya oleh si tailmanис pesatang si copilot, apakah runway sudah kelihatan? Cofilot set speed One, five, zero Speed set solid. Trifeting disksewan terpegang. Tunggu untuk runway di dalam Oke Gear down Gear down Oke Gear extend Flaps 15 Flaps 15 Stand by Oke Flaps sets green light Altimeter nya berapa tadi ya 25 Flaps 25 Flaps 25 Stand by Oke Flaps sets green light Flaps 25 Dari 25 Oh iya Flaps 30 Roger Flaps 30 Stand by Co-pilot set speed One Four Zero Speed is set Oke Jadi bisa dilihat tadi ketika kita minta flaps di 25 Ternyata flaps nya udah di 25 Maka si co-pilot nya gak akan ngikutin perintah kita Tapi dia akan bilang bahwa flaps nya memang sudah di 25 Kita coba minta flaps 30 lagi ya Flaps 30 Flaps nya udah 30 Oh iya Flaps 40 Roger Flaps 40 Stand by Oke Flaps set green light Kita tinggal tunggu runway inside Oke kayaknya udah mulai keliatan runway nya Runway inside Roger care runway nya Ada keliatan saya prepare for go around Oke Sebetar lagi kita akan manual flight Landing checklist Landing checklist Speed break arm Landing gear down Flaps full green light Landing checklist complete Disarm auto total Disarm auto total Manual flight Autopilot disempat Trafik 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 40 30 20 Terlalu lama floating nya kita Terlalu lama floating nya kita Speed break up Let's browse Ok 님이 se amateur 五kan 10 7 100 Ini saat saya mulai Set frekuensi to ground Oke kita akan suruh co-pilotnya untuk after landing procedure Co-pilot after landing procedure Oke after landing Auto-break off Landing and run Relax off Take select on Engine start switches Off Flight director off Propheed off APOE started Position to off Transponder to standby Reset dream and flap standby Oke Instrumen edit script is reset NCP altitude is reset Flight and landing altitude is reset After landing procedure is completed Oke Kita ke bagian alpha 62 Kita akan coba checklist Sebentar lagi Bording musiknya sudah kembali dinyalakan setelah kita landing After landing checklist After landing checklist After landing check please Landing and stop light cut Off Propheed cut Off Engine start switches cut Off Take select on APOE started Transponder off Auto-break off Flaps and speed brake we tag After landing check please is complete Aman Karena kalau kita suka lupa After landing itu nyalain APU Dengan adanya autopilot Eh autopilot Dengan adanya copilot ini Jadi lebih aman untuk prosedurnya Nanti ketika sampai di gate Si copilot akan suruh disarm pintu pesawat Kepada si Pramugarinya Set parking brake Set parking brake set Copilot set down Procedure Set down Position to stay Taxi lights off APU on the bus Engine start lever cut off Fuel pump set Tax high isolation valve open APU bleed on Engine leads off Any collision lights off Chunk and ship belts off Emergency lights open Transponder to off Set a little second Oke Jadi mikro kita sudah clear Silahkan muka link ke pesawat Untuk final passenger Launch mau kapten atau saya Silahkan Launcher cap Berhatian kepada seluruh penopak Kami alam Anda menikmati penerbangan Bersama kami hari ini Mewakili seluruh grup pesawat Kami ucapkan terima kasih Semoga perjalanan Anda selamat Dari bandara hingga tujuan Anda Terima kasih telah terbawa bersama kami Attention to all passengers We hope you have enjoyed your flight with us today On behalf of the entire flight room We would like to express all gratitude We wish you have a safe journey From airport to your final destination Oke bisa didengar di belakang Mulai ada penyambutan Untuk kepulangan penumpang Kita akan kontak ground dulu Halo kokpit to ground Silahkan pasang wheel chocks Release parking brake Silahkan konek GPU Shutdown checklist Shutdown checklist Flag director cap Off Fuel pump cap Left off Bersama ini Setelah mati Setelah mati Setelah mati Setelah mati Setelah mati Setelah mati Oke Turn on GPU GPU on APU buzz off APU buzz off Turn off APU APU off APU bleed off Engin bleed off APU bleed off APU bleed off Coba kita tanya ke kru di belakang ya Halo flight deck Halo cap disini Lara ada yang bisa dibantu Sisa berapa lagi Masih banyak Halo flight deck Halo cap disini Lara ada yang bisa dibantu Sisa berapa lagi Masih ada 80 orang anak gini cap Gimana kondisi di belakang Masih aman cap Berapa ada yang nervous aja karena baru pertama kali terbang Baiklah Oke cap hubungin aja ya kalau butuh sesuatu Oke Jadi si pramugaranya juga bisa menghitung jumlah kepulangan penumpang Dan sebentar lagi kita akan menunggu untuk ground crewnya Setelah selesai loading baggage Maka akan diinformasikan kepada kita bahwa sudah selesai Halo flight deck Halo cap disini Lara ada yang bisa dibantu Sisa berapa lagi Sisa 50 orang lagi cap Oke Halo flight deck Halo cap disini Lara ada yang bisa dibantu Sisa berapa lagi 20 lagi nih cap lagi diusir-usirin Oke lho Silahkan tutup cargo doors Roger cap Doge cargo is close Oke Cap lapor Crash check cabin udah aman Kita duang ya Makasih banyak hubung hari ini cap Sampai ketemu di penerbangan berikutnya cap Itu dia pramugaranya pamitan Oke kita secure aircraft dulu Copilot secure aircraft procedure Let's secure the aircraft Fuel pumps off APU bus off APU off Emergency lights off Hydraulic panels set Packs off APU bleed off All panel lights Off IRS 2 off Secure aircraft procedure is complicated Oke kita kontak ground dulu Halo cockpit to ground Halo cap go ahead Silahkan disconnect GPU Siapkan GPU kita lepas ya Oke mati semua Secure aircraft checklist Secure aircraft checklist IRS cap Off Fuel pumps cap Off Window gate cap Off Packs cap Off APU off Emergency lights off Battery Kita mati ini cap Battery off Secure aircraft checklist is complete Kita selesai ya cap Thank you Oke Sudah selesai semua Sampai di cold dark lagi Tadi landing gak kita save sih Tapi gak apa-apa Oke Berarti Dengan berakhir penerbangan ini Berakhir juga Untuk demo Nusantara crewnya Jadi untuk Nusantara crew Sudah dirilis Yang versi lightnya Di flyksim.to Sudah bisa didownload sekarang Nanti bagi yang berminat Untuk versi fullnya Bisa diarahkan lewat dokumentasi Yang ada di Nusantara crew light Yang didownload di flyksim.to Jadi segitu aja Nanti kita akan Beberapa kali upload video Dan streaming Bisa ditonton Dan ditunggu di channel youtube So sampai jumpa lagi Cheyo Terima kasih telah menonton